Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana pun Anda berada yang dapat menyaksikan live streaming ini di YouTube channel Wihara Budaya Nabatam. Berjumpa kembali dengan saya, Seliko, untuk bersama-sama kita mengikuti Kebaktian Umum Paliwacana yang disiarkan langsung dari Baktisala Wihara Budaya Nabatam. Kebaktian pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Susanto SEAKMM dan membaca nartiparita oleh Ibu Teresa. Sungguh membahagiakan sering dama pada kebaktian pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Edi Artono, SPDB. Keseharian beliau merupakan seorang pendidik dan saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Budayana Indonesia Kota Batam. Adapun topik yang akan disampaikan oleh beliau adalah manfaat kewihara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mengikuti kebaktiannya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum puja bakti kita mulai, mari kita bersama-sama menyanyikan wihara kita gata pendupaan. Mari kita bersama-sama berdiri dan bersikap anjali. Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum puja bakti kita mulai Marilah kita mengundang Para dewa Yangka Gandaba dan naga Semoga berkenan hadir bersama kita Untuk mendengarkan dhamma Pemimpin puja bakti akan mewakili Membacakan Dewata Bishamantana Sementa Cakawalisu Atragacantu Dewata Sadamang Munirajat sa Sunantu sagamokadam Sake kami carupi Kirisikaratate Chantali kewi manne Dipirate cagame Taru anagahane Kehawatum hikete Bumacayantu Bumacayantu dewa Jalatala wisami Yaka ganda benneka Ditanta Santikeyang Muniwara Watchaneng Sadawami Sunantu Buddha Sampai jumpa. Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini, mendengarkan damanan agung dari sang bijaksana yang membimbing umat ke surga dan ke pembebasan, di alam surga dan di alam brama, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat melalui air, daratan ataupun angkasa bersama-sama dengan yaka, gandaba, dan naga. Dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda sang bijaksana sebagai berikut. Sekarang tiba saknya melihat Buddha. Sekarang tiba saknya mendengarkan dama. Sekarang tiba saknya menghormat sang hal. Sang Begawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dama telah sempurna dibabarkan oleh sang Begawa dan siswa sang Begawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Buddha, Dama, dan Sangga. Marilah kita memberikan penhormatan kepada Tiratana. Nama Karagata. Harahang sama sambudu, bagawan budang, bagawan tang, abhi wadimi. Namo Buddhaya. Sufati panu bagawatu sawaka. Sanghu sanggang namami. Namo sanggai. Namo Pandita, Upasaka, Upasika, Serta Saudara-saudari yang berbahagia dalam derma. Selanjutnya mari kita mempersiapkan diri, memanjatkan parita-parita suci. Kita awali dengan memanjatkan penhormatan kepada Sanghyang Adi Buddha, Buddha dan para Bodhisattva, Maha Satwa, Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddha, Upasika, Tersebut. Namo Tasa Bhagavatu Arahatu Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavatu Arahatu Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavatu Arahatu Sama Sambudasa Namo Sabi Badisatwaya Maha Satwaya Namo Sabi Badisatwaya Maha Satwaya Namo Sabi Badisatwaya Maha Satwaya Terpujilah Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa Terpujilah Bhagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna Terpujilah para Bodhisatta Mahasata Marilah kita menyatakan Berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangga Ti Sarana Budeng Saranang Gacami Dameng Saranang Gacami Sanggang Saranang Gacami Duti Ampi Budeng Saranang Gacami Duti Ampi Dameng Saranang Gacami Duti Ampi Saranang Gacami Tati Ampi Budeng Saranang Gacami Tati Ampi Dameng Saranang Gacami Tati Ampi Sanggang Saranang Gacami Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha Marilah kita mengucapkan lima latihan sila yang seobjeknya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pancasila. Marilah kita mengucapkan lima latihan sila yang seolah-olah. Marilah kita mengucapkan lima latihan sila yang seolah-olah. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan sesuatu yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan tidak bersusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari segala minuman keras yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Marilah kita mengucapkan perenungan terhadap tira tanah. Kita awali dengan mengucapkan perenungan terhadap Buddha. Buddha Nusati. Demikianlah sang Bhagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya. Sempurna menempuh sengjalan kenibana. Pengenal segenap alam. Pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan. Marilah kita memanjatkan perenungan terhadap Dharma. Dhamma Dhamma Nusati. Suha Ketu Bhagavata Damo Sanditiko Akaliko Ehipa Siko Panayiko Pacatang Vedita Bawin Yuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagawa. Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Mengundang untuk dibuktikan. Menuntun ke dalam batin. Dapat diselami para bijaksana dalam batin masing-masing. Kita akhiri perenungan terhadap tira tanah. Dengan mengucapkan perenungan terhadap sangga. Sangga Nusati. Supati Pano Bhagavata Sawaka Sangho Kujepati Pano Bhagavata Sawaka Sangho Yadidha Cataripurisa Yugani Atta Purisa Bukala Esa Bhagavata Siko Panayiko Bukala Esa Bhagavata Sawaka Sangho Sampai jumpa. Mereka disebut Arya Sangha, makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotapati Maga dan Pala, Sagadagami Maga dan Pala, Anagami Maga dan Pala, dan Arahata Maga dan Pala. Itulah Sangha Siswa Sangpagawa patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran Saca Kiriagata. Nati me saranang anyang, buda me saranang barang, ete na sacca wacen na hatu me jaya menggalang. Nati me saranang anyang, buda me saranang barang, ete na sacca wacen na hatu me jaya menggalang. Nati me saranang anyang, buda me saranang barang, ete na sacca wacen na hatu me jaya menggalang. Tidak ada perlindungan lain bagiku, budalah sesungguhnya pelindungku, berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga kita mendapatkan kejayaan. Tidak ada perlindungan lain bagiku, damalah sesungguhnya pelindungku, berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga kita mendapatkan kejayaan. Tidak ada perlindungan lain bagiku, sanghalah sesungguhnya pelindungku, berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga kita mendapatkan kejayaan. Kita akhiri pembacaan parita suci pada kebaktian pagi hari ini dengan mengucapkan suta tentang mustika tiratana, baik kelima belas, enam belas dan tujuh belas. Ratana Suta Yeni daputani samagatani Uman niwaya niwat talikem Tata gata dewa manusa putcitang Budang namasa masuwa tihotu Yan ni dam butani Samang gatani Uman niwaya niwat talikem Tata gata dewa manusa putcitang Damang namasa masuwa tihotu Yan ni dam butani Samang gatani Uman niwaya niwat talikem Tata gata dewa manusa putcitang Samang namasa masuwa tihotu Makhluk apapun juga yang berada disini Baik dari dunia ini atau dari angkasa Marilah bersama-sama kita menghormat Buddha Sang Tata gata yang dipuja oleh para dewa dan manusia Semoga kita mendapat kebahagiaan Makhluk apapun juga yang berada disini Baik dari dunia ini atau dari angkasa Marilah bersama-sama kita menghormat Dhamma Sang Tata gata Yang dipuja oleh para dewa dan manusia Semoga kita mendapat kebahagiaan Makhluk apapun juga yang berada disini Baik dari dunia ini atau dari angkasa Marilah bersama-sama kita menghormat Sangha Sang Tata gata yang dipuja oleh para dewa dan manusia Semoga kita mendapat kebahagiaan Sang Tata gata 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 Selanjutnya mari kita sejenak Melatih konsentrasi pikiran kita Dengan Meditasi Meditasi Sesuai dengan objek kita masing-masing Mari kita mulai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Semoga Semua malu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Dan Yang mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Terima kasih telah menonton Dan Dan Nama Dan 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 Tema ini Dan 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 Dan